Halo, kenalin, aku Haidar dari Manajemen Hutan Angkatan 56 IPB University Dan aku sekarang ini udah semester 4, atau Angkatan 56 itu sama dengan Angkatan 2019 lah gampangnya Fakultasnya itu Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di IPB itu Nah, dulu awalnya alasan aku kenapa masuk manajemen hutan itu karena ya Emang dari awal aku minatnya kayak passion aja di kehutanan itu Terus juga kayak prospek kerjanya menurut aku gede banget Karena lulusan-lulusan dari bidang kehutanan itu gak sebanyak kayak misalnya kedokteran, keguruan, ataupun yang lainnya Jadi ya alasan aku sebenarnya simple aja kayak gitu aja Dan dulu aku masuknya itu lewat jalur SBMPTN, kalau itunya UTBK lah waktu itu ya Dan persaingannya ketat juga sih disini, jadinya kayak harus bener-bener ekstra itu banget kalau emang mau masuk SBMPTN Kalau apa yang dipelajarin sih sebenarnya banyak ya Terutama kan di IPB tuh kalau kalian tingkat 1, semester 1 dan semester 2 itu Kalian itu balik lagi kayak mata pelajaran SMA Jadi ya ibaratnya kelas 13 SMA lah gampangnya Nah dan kalian baru bakal masuk ke mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan jurusan kalian tuh kalau udah di tingkat 2 ataupun mulai masuk semester 3 Nah itu tuh kayak banyak banget yang dipelajarin sih karena aku dulu kayak pertama itu dapet pengantar kehutanan Kemudian juga ada konservasi sumber daya hutan dan konservasi sumber daya hutan alam gitu Terus juga sebenarnya banyak sih terus belajar iklim juga, ilmu tanah juga banyak banget sih Terus ilmu ukur tanah, tentang daun-daunan gitu juga ada Banyak sih sebenarnya Kalau skill yang mendukung di sini tuh apa ya Sebenarnya general aja sih kalau misalnya kalian udah masuk kuliah tuh bener-bener yang harus kalian punya tuh adalah skill leadership Dan juga komunikasi kalian tuh harus kuat dan juga tahan banting lah Kalau di kehutanan tuh jangan sampai kayak apa ya manja-manja gitu gak boleh lah kalau di sini Kalau stereotip di jurusan aku tuh yang ada banyak orang yang bilang kalau misal masuk kehutanan itu masa depannya kurang cerah gitu Ataupun kerjaannya mau ngapain gitu kan Cuma itu bener-bener salah karena kalau kalian masuk situ nanti bener-bener baru terbuka Wah ternyata emang seluas ini ya dan gak sesempit yang orang-orang bayangin apalagi dari kehutanan IPB gitu Kalau misal kalian mau tahu apa aja mata kuliahnya dan gimana nanti kuliahnya di kehutanan itu sendiri sebenarnya gampang sih Dari info di IPBnya juga banyak misal salah satu di di mana ya namanya Langsung aja ke websitenya IPB kalau enggak ke simak.ipb.ac.id disitu nanti ada buku panduan gitu Dan itu bener-bener isinya kayak cuman ada bener-bener sampai detail gitu mata kuliahnya dari awal semester 1 sampai lulus Itu nanti kalian bisa pelajarin disitu dan kira-kira bisa nyocokin kayak ibaratnya minat gak ya disitu gitu Kalau mata kuliah yang khas di jurusan itu sebenarnya kalau di jurusan aku kan manajemen hutan ya Jadi kita kayak lebih pengukuran, pemetaan ataupun pemanfaatan gitu dan yang bener-bener berkesan bagi aku tuh Kalau misal kita melakukan pengukuran ataupun pemetaan lahan menggunakan ArcGIS jadi menggunakan aplikasi gitu dan itu bener-bener seru banget sih menurutku Tetapi kalau emang mata kuliah yang bener-bener berkesan buat aku itu ada namanya dendrologi itu ilmu daun namanya gampangnya Itu karena disana kita bener-bener kayak belajar tanaman cuman dari daunnya kayak ya dan itu spesiesnya banyak banget itu yang harus kita pelajarin Jadi ya seru aja sih kalau buat aku Kalau buat praktikumnya sendiri gak ada sih kalau apa yang harus disiapin kayaknya Semuanya udah disiapin semua jadi kayak tinggal kita tinggal berangkat aja kalau ada praktikum kayak gitu Mungkin ya sama sih kayak sistemnya jadi kalau di kehutanan tuh di manajemen hutan ataupun di fakultas kehutanan dan lingkungannya IPB Itu ada namanya praktik lapang kehutanan itu biasanya di semester 4 dan 5 Jadi itu ya udah tinggal berangkat aja semuanya udah disiapin Kalau di jurusan aku itu kita milih peminatan tuh di semester 4 ya Jadi kayak kita bener-bener diarahin gitu namanya ada kelompok studi Jadi disitu kalian kayak pengen fokus di bidang sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya Ataupun kalian mau di bidang pemanfaatan hutan ataupun di perencanaan hutan itu di semester 4 pokoknya Kalau tugas-tugas kuliah ya sebenernya bisa dibilang standar sih kayak tugas-tugas kuliah yang lain yang mana sih Yang kayak kuliah yang gabut gitu kan nggak ada kan Jadi ya yaudah kayak isinya laporan praktikum tiap minggu itu bisa sampai 5 Ataupun bahkan semua mata kuliah tuh ada praktikumnya ya Jadi jalanin aja jadi ya gitu lah Kalau kisaran biaya kuliah disana itu ya hampir sama kayak di semua di IPB lah Mungkin dari mulai 2.400.000 sampai UKT yang paling tinggi itu ada sampai 12 juta gitu Dan kalau misal untuk biaya hidup di Bogor di sekitaran IPB Dramagat sendiri itu Hitungannya juga nggak terlalu murah tapi juga nggak terlalu mahal Jadi ya ibaratnya sejuta per bulan cukup lah Atau bahkan masih sisa kali ya Kalau misal sehari aja buat makan Sekali makan aja 10.000 cukup Kalau untuk rekomendasi magang Biasanya dari pihak jurusannya bakalan ngasih tiap akhir semester gitu Jadi ditawarin gitu dan biasanya ke NGO-NGO ataupun ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan gitu Banyak sih sebenernya Kalau suka duka kuliah ya mungkin karena ini online kali ya Jadi agak kurang dapet gitu feel ya Tapi ya software sih bagus-bagus aja nggak ada dukanya Dan kalau misal untuk prospek kerjanya ini benar-benar luas banget sih menurutku Karena misal bisa di KLHK, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ataupun juga di NGO-NGO gitu Terus juga di perusahaan-perusahaan kehutanan Yang misal ada di perusahaan karet jati Ataupun ya pokoknya kebun-kebun hutan tanaman gitu lah Banyak kok Dan juga peluangnya terbuka lebar banget Kalau kalian udah lulus dari IPB Dan yang terakhir mungkin kalian yang mau minat masuk sini tuh Jangan pernah berhenti berusaha terutama buat ngejar SBMnya Karena kan kalau SNM kan tidak sesuatu hal yang tidak pasti kan Jadinya bersiap untuk segala hal yang terburuk Dan juga persiapkan dirinya Doa juga jangan lupa Dan tetap percaya diri terus aja Jangan pernah putus asa Terima kasih Terima kasih Terima kasih